20.000 mil jauhnya dari daerah Tianfeng. Lahan kosong yang dipenuhi kerikil dan ilalang terlihat sama seperti biasanya. Tapi sebenarnya, empat susunan dewa tingkat raja telah dipasang di sini, saling bertumpukan, mencakup ribuan mil. Empat susunan besar lebih unggul dari tingkat raja, dengan kekuatan luar biasa. Ada atmosfer yang bersembunyi dan menutupi, susunan yang hilang dan terdampar, susunan segel dan susunan 10.000 pedang guntur liar yang sangat mematikan. Pada saat ini, empat susunan besar disembunyikan, dan tidak mengungkapkan nafas magis apapun. Putri Tianfeng dan bulu ilusi bersembunyi di langit yang gelap dan bersembunyi di awan jauh dari tanah. Mereka mengamati langit malam utara dengan tenang, menunggu kedatangan Naga Hitam dan Jitian Xing. Adapun orang-orang dari lima keluarga besar, mereka mengintai di sekitar formasi. Di pagi hari tiga hari yang lalu, lima pemilik keluarga dan Putri Tianfeng berdiskusi di ruang rahasia selama lebih dari satu jam. Tidak ada yang tahu isi dan proses pembicaraan rahasia di antara enam orang kuat tersebut. Namun pada akhirnya, kelima keluarga tersebut setuju untuk membantu Putri Tianfeng dan menyergap Jitian Xing di luar kota. Setiap keluarga mengirimkan Raja Dewa Tengah dan seratus ahli alam dewa surga untuk bekerja sama dengan Putri Tianfeng dan mematuhi perintahnya. Di rumah sang putri, Putri Tianfeng secara pribadi memimpin 200 ahli elit, dan bulu ajaib mengikuti pertempuran tersebut. Total dari enam kekuatan adalah tujuh dewa menengah dan tujuh ratus master elit. Begitu banyak orang kuat Raja Dewa dan Tuan Dewa, kekuatannya sangat kuat. Itu adalah Raja Dewa Superior yang sebenarnya yang datang, juga ingin memecahkan pasir wastafel tombak dan jatuh di tempat. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Putri Tianfeng tidak hanya merasa sangat puas, tetapi juga memiliki jaminan yang cukup untuk membunuh Ji Tianfeng. Orang-orang dari lima keluarga besar pasti menang, dan potensinya pasti menang. Pada saat ini, Dewa Tengah dari lima keluarga bangsawan memimpin 100 tuan untuk menyergap di sekitar barisan. 200 tuan rumah sang putri juga mengintai di dekat formasi. Mereka dibagi menjadi enam arah, semuanya menunggu Ji Tianfeng mati. Tapi inilah saatnya. Di awan di langit, ada cahaya terbang menuju Putri Tianfeng. Meski cahayanya cepat berlalu, Putri Tianfeng merespons dengan sangat cepat dan segera mengambil slip Giyok itu. Tapi adegan ini masih tidak bisa lepas dari penjelajahan orang kuat Raja Dewa. Jelas sekali, tempat persembunyian Putri Tianfeng terungkap. Dia memegang surat Giyok Jen di tangannya, wajahnya gelap, dan matanya yang marah dipenuhi dengan roh pembunuh. Bodoh sekali, siapa yang mengirim pesan kepada hadirin saat ini? Jika garis surgawi telah tiba di dekatnya, bukankah kursi ini terbuka? Setengah jam yang lalu, dia mendapat berita dari matanya dan tahu bahwa Ji Tianxing akan memasuki hutan belantara. Sejak itu, dia telah memesan beberapa linia iliner, dan tidak ada yang bisa dipanggil dalam waktu satu jam. Tapi sekarang, seseorang tidak mematuhi perintahnya dan mengiriminya surat panggilan. Putri Tianfeng diam-diam bersumpah bahwa jika tidak ada keadaan darurat khusus, dia pasti akan membunuhnya. Bulu ilusi yang bersembunyi di kegelapan, melihat kemarahannya, dengan cepat berbisik dan menasihati, Tuan Putri, tolong jangan marah. Anak itu seharusnya belum datang, mungkin untuk sementara waktu. Terlebih lagi, para pengintai tidak berani melanggar perintah Anda. Sesuatu yang penting pasti telah terjadi, dan mereka harus melaporkannya melalui panggilan. Putri Tianfeng menurunkan amarahnya dan menganggup dalam diam untuk membaca pesan di Slip Diok dengan akal sehatnya. Targetnya memasuki gurun dan terbang ribuan mil, tiba-tiba menghilang. Saat menerima berita itu, Putri Tianfeng terkejut dan ekspresi wajahnya kaku. Sesaat kemudian, dia kembali sadar dan tiba-tiba terkejut dan marah. Bagaimana mungkin sedang menatap mereka sepanjang jalan. Ketika mereka memasuki gurun, mereka akan masuk ke dalam perangkap. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menghilang? Tidak bisakah naga hitam sebesar itu melihat kelompok sampah terkutuk ini? Putri Tianfeng sangat mudah tersinggung. Dia ingin membunuh semua eyeliner itu sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya. Pikiran tentang Jitian Sing berada puluhan ribu mil jauhnya, tetapi tiba-tiba menghilang. Dia juga punya firasat buruk di hatinya. Pada saat yang sama, Jitian Sing tetap tidak terlihat dan bergerak jauh di bawah tanah. Tentu saja, dia baru saja melihat kilatan cahaya di langit malam. Dia mungkin menduga bahwa dia dan naga hitam itu tiba-tiba menghilang, yang membuat orang-orang yang mengikutinya panik. Mereka akan mengirim pesan kepada Putri Tianfeng. Dengan kata lain, awan gelap di langit malam adalah tempat persembunyian Putri Tianfeng. Jitian Sing tidak menemui Putri Tianfeng. Putri Tianfeng khawatir tentang posisinya dan harus sangat waspada. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi Jitian Sing menemukan bahwa ada beberapa formasi besar di gurun ini, yang mencakup ribuan mil. Di lingkar luar dari barisan besar, ada enam kelompok master yang bersembunyi jauh di bawah tanah. Jadi dia memilih sekelompok orang di sudut Tenggara dan mendekati mereka dengan tenang. Orang-orang ini milik keluarga Du. Seratus master elite semuanya berpakaian hitam dan bertopeng. Pemimpinnya adalah orang yang disembak oleh keluarga Du, Raja Dewa dari Lima Alam. Ini adalah kedalaman batu tempat manusia tinggal. Sekitar 10.000 meter persegi, seratus ahli tersebar di batu, menahan nafas, tidak berani bergerak. Jitian Sing, seperti hantu, diam-diam mendatangi batu itu. Melihat tuan bertopeng itu, seperti batu yang tertancap di batu, hatinya diam-diam mencipir. Haha, dengan kemampuan ini, kita bisa belajar cara menyergap dan membunuh. Ide itu terlintas di benaknya, dan Jitian Sing diam-diam menerapkan hukum racun untuk mendorong jiwa agar menghancurkan racun tersebut. Tangannya 10 ujung jari, menyemburkan 10 helai racun pembunuh jiwa hitam, dengan cepat menyebar di lapisan batu. Lapisan batuannya gelap dan gelap, dan racun penghancur jiwa juga gelap, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk menyembunyikan nafas mereka, keluarga Dumemuja dan Tuan Bertopeng tidak berani menggunakan akal dan kekuatan ilahi. Jadi, tidak ada yang menemukan sesuatu yang aneh. Saya tidak tahu kematian telah tiba. Racun pembunuh jiwa hitam segera mengisi celah di antara lapisan batu. Racun misterius ini, mengabaikan pertahanan baju besi manusia, menembus tubuh manusia dan langsung meracuni para dewa. Sua, sua-sua. Setelah dua nafas pendek, kematian datang. Satu demi satu Tuan Bertopeng terkikis oleh racun pembunuh roh, dan roh itu mati di tempat. Meskipun, tubuh dan pakaian mereka dalam kondisi baik tanpa bekas luka. Tapi ketika roh mereka hancur, mereka kehilangan kesadaran dan pemikiran. Bahkan jika para dewa masih ada, mereka masih hidup, tetapi mereka telah menjadi sampah yang tidak berguna. Tidak ada bedanya dengan batu atau kayu. Tiga kali istirahat yang ketat, seratus master bertopeng semuanya hilang semangat mereka. Kekuatan persembahan keluarga Du kuat, bahkan jika diracuni oleh pembunuhan jiwa, itu dapat bertahan sejenak. Dia merangkak di batu, memegangi kepalanya kesakitan, gemetar seperti sekam. Mengapa Ben kesadaran Jun begitu kacau hingga keilahiannya hampir meledak? Tidak, pasti ada masalah. Siapa yang menyerang Ben Jun? Sadar akan hal ini, keluarga Du mulai berjuang. Namun, kekuatan suci yang tak terlihat tiba-tiba datang dari belakangnya, mengenai keilahiannya. 2912 Bang! Ada suara membosankan di benak persembahan Du. Semangatnya terpukul keras dan pingsan begitu matanya gelap. Belakangan, racun pembunuh jiwa yang lebih bergejolak, secara tidak sengaja menyerang keilahiannya. Setelah dua nafas, rohnya hancur total. Pelestarian seluruh tubuh juga kehilangan pikiran dan kesadaran, seperti sepotong kayu. Sampai saat itu, Jitiansing yang tidak terlihat muncul. Dia menatap keluarga Du yang bersujud mempersembahkan korban, dan mencibir di sudut mulutnya. Hukum bayangan cermin. Dia bergumam di dalam hatinya, dan dia menggunakan hukum bayangan cermin yang baru saja dipadatkan. Suwa! Dengan kilatan cahaya hitam, Jitiansing menjadi penghormatan kepada keluarga Du. Mereka persis sama dalam penampilan, figur dan temperamen. Bahkan jumlah rambut, tekstur kulit, beberapa luka dan bekas di tubuh mereka sama persis. Tidak berlebihan. Bahkan jika tuan dari keluarga Du datang, dia mungkin tidak bisa membedakan yang sebenarnya dari yang salah. Ini menarik. Jitiansing melihat persembahan dari keluarga Du, lalu melihat dirinya sendiri, menunjukkan senyuman puas. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menekan bagian atas persembahan keluarga Du, diam-diam memainkan kekuatan sihir. Klik! Dewa yang disembak oleh keluarga Du dihancurkan dan mati di tempat. Sepuluh keping keilahian terbungkus dalam cahaya kemasan dan terbang keluar dari mayat dan jatuh ke telapak tangan Jitiansing. Jitiansing menyingkirkan pecahan status keilahiannya dan diam-diam pindah ke timur. Adapun seratus master bertopeng, dia tidak peduli sejenak. Bagaimanapun, orang-orang ini telah kehilangan semangatnya, yang tidak ada bedanya dengan kayu. Belum terlambat untuk menyelesaikan masalah setelah pertempuran selesai. Sua! Jitiansing seperti hantu yang tak terlihat, secepat pesawat ulang-alik di bumi. Setelah beberapa nafas, dia mencapai sisi timur formasi dan masuk ke dalam gua. Gua sementara ini hanya berdiameter seratus kaki. Ada ratusan dewa guru di dalamnya, semuanya mengenakan baju besi hitam dan menutupi wajah mereka dengan helm. Keluarga bangsawan Namong sangat kuat dalam baju besi. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar berjubah emas. Dia tinggi dan lurus seperti pedang, dan nafasnya sangat tajam. Dia adalah tetua agung dari keluarga Namong, dan dia memiliki enam tingkat kekuatan alam Raja Dewa. Keluarga bangsawan Namong pandai menyempurnakan senjata dan telah menempa berbagai baju besi dan pedang terkenal. Budidaya keterampilan dan kekuatan sihir tetua agung terutama didasarkan pada penempaan tubuh. Dia menjadikan dirinya seperti pedang ajaib, yang ganas. Jitiansing diam-diam menyelinap ke dalam gua. Dia mengulangi keterampilan lamanya, dan melepaskan racun pembunuh jiwa yang bergejolak. Racun pembunuh jiwa hitam menyebar dengan cepat di dalam gua. Artefak baju besi dan pertahanan dari banyak master surgawi tidak berperan sama sekali. Dalam sekejap mata, banyak master dihancurkan oleh racun jiwa. Semangat mereka menghilang dengan cepat, dan tanpa teriakan, mereka menjadi zombie tanpa jiwa. Namun, selalu ada pengecualian. Tetua Namong, Tetua paling kuat di Namong, baru saja terkikis oleh racun pemusnahan jiwa yang mematikan. Sebuah manik emas di dadanya bersinar dengan emas yang mempesona. Air. Keilahian Tetua Namong terkikis oleh racun penghancur jiwa, dan dia bersenandung sedih. Namun, kekuatan racun pembunuh jiwa hampir setengahnya dilarutkan oleh manik emas di dada. Jadi dia hanya terluka, bukan koma. Tetua Namong terbangun dalam sekejap. Matanya memelototinya dan berkata, Siapa? Siapa yang menyerang kursi ini? Sialan, keluar dari sini. Melihat ini, Tetua Namong masih penuh kekuatan, dan dia masih berteriak di dalam gua. Jitiansing takut dia akan melakukannya. Mengganggu orang lain, jadi dia harus segera muncul. Cepat, mundur, ada penipuan di sini. Dia terhuyung-huyung ke dalam gua, tangan kirinya menutupi dada, suara serak, suara gemuruh rendah yang terputus-putus. Sama seperti dua kacang polong terlepas dari penampilan, gerakan, atau suaranya. Siapapun yang melihatnya seperti ini akan mengira dia terluka parah. Tidak terkecuali sesepuh Namong, dia menatapnya dan mengerutkan kening. Du keluarga memuja, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyakitimu? Ketika dia menyadari bahwa pria itu dipuja oleh keluarga Du, pikiran tetuan Namong menjadi lemah dan semakin bingung. Suara Ji sangat pelan di depan kami. Pencuri tua Kishan dia dengan sengaja mengungkap betapa kejamnya. Saat dia berbicara, Jitiansing membuka mulutnya dan menyemburkan aliran darah. Dia sepertinya telah kehabisan kekuatan mentalnya. Dia terhuyung-huyung di kakinya dan jatuh ke tangan tetuan Namong. Apa? Tetuan Namong segera melebarkan matanya dan merasa ngeri. Melihat persembahan keluarga Du yang muntah darah dalam keadaan koma, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk membantunya. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan cemas, Saudaraku, apakah kamu tidak pingsan? Bangun! Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Pangeran Kishan? Lima keluarga bangsawan dan Pangeran Kishan berjaga-jaga terhadap satu sama lain. Lainnya. Begitu ada kesempatan yang tepat, mereka tidak akan segan-segan menyingkirkan satu sama lain tanpa mengambil tanggung jawab. Bahkan jika kita bekerja sama sekarang, lima keluarga bangsawan juga waspada terhadap Putri Tian Feng. Oleh karena itu, tetuan Namong hanya ingin bertanya pada Jitiansing rencana apa yang dimiliki Pangeran Kishan. Dia benar-benar mengabaikannya dan tidak dapat menebak bahwa persembahan dari keluarga Du itu palsu. Bang! Begitu tetuan Namong memegang Jitiansing di tangannya, dia merasakan ledakan keras di benaknya. Kekuatan roh takasat mata menghantam keilahiannya dengan parah dan merusak jiwanya. Di saat yang sama, keluarga Du, yang seharusnya muntah darah dalam keadaan koma, melepas manik emas yang dikenakannya. Tetuan Namong, dengan mata hitam, terhuyung mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Saat ini, dia menemukan bahwa persembahan keluarga Du, aman dan sehat, dan tidak terluka sama sekali. Selain itu, pihak lain memegang manik emas di tangannya dan memandangnya dengan mencibir. Haha, aku tidak menyangka kamu masih memiliki harta sebesar itu, yang bisa memblokir racun rajaku. Du keluarga pemujaan, menyeringai sambil mencibir. Tetuan Namong tiba-tiba kedinginan. Matanya melotot marah dan meraung, kamu bajingan yang membunuh ribuan pisau. Beraninya kamu menyerang kursi ini. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Apakah kamu tidak takut keluarga? Du akan menjadi sasaran kritik publik. Sekarang, Tetuan Namong tidak melihat kekurangannya. Dia tidak mengerti mengapa sekte keluarga Du menyerangnya dan menghancurkan penyergapannya. Apakah orang ini gila? Tidak takut dengan pembalasan keluarga Namong dan pangeran Kishan. Jitiansing menyeringai. Dan melambaikan tangannya lagi untuk meniupkan kekuatan roh ke kepala sesepuh Namong. Uff! Sesepuh Namong membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Matanya melotot marah dan terjatuh. Jiwanya hancur dan hancur, lalu terkikis oleh racun pembasmi jiwa, dan menghilang dalam sekejap mata. Sekalipun keilahian masih ada dan raga masih utuh, ia tidak akan bantuan. Jitiansing melangkah maju dan menamparkan bagian atas kepalanya, yang mematahkan keilahiannya. Setelah mengeluarkan pecahan keilahiannya, Jitiansing menerapkan hukum bayangan cermin dan mengubah penampilannya. Kemudian, dia segera berlari ke arah sekelompok orang di sudut timur laut dengan kemunculan sesepuh Namong. 2913 Di sudut timur laut barisan, ada juga Raja Dewa Tengah dan 100 Dewa Guru. Ini adalah pedagang besar garam dan besi dan anggota Sang Jiah. Pemimpin tim adalah yang tertua dari keluarga Sang dan kakek dari pemilik kontemporer, yang disebut Sang Laosu. Mengenakan jubah biru dan janggut putih menjuntai hingga ke dada, lelaki tua berjanggut abu-abu ini kurus seperti kayu bakar, namun momentumnya bagaikan gunung besar. Dia juga orang kuat di lima tingkat kerajaan Tuhan, dan dia telah mencapai puncak budidaya kayu layu. Saat ini, dia sedang berdiri di celah bawah tanah, mengerutkan kening ke arah keluarga Namong, matanya memancarkan cahaya dingin. Ratusan ahli elit berjubah abu-abu dan shal bertopeng bersembunyi di celah tanah, memegang pedang dan menunggu perintah. Kapten pengawal mendekati Sang Laosu dan bertanya dengan hormat, Laosu, sepertinya ada yang tidak beres dengan keluarga Namong. Mengapa kamu tidak turun dan melihat-lihat? Sang Laosu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang bermartabat, tidak, Sang Putri belum memerintahkan penyerangan. Saya kira targetnya belum muncul. Adapun para pangeran, jika ingin membuat masalah, mereka akan membuat masalah. Kita hanya perlu melakukan bagian kita. Sebelum dia selesai berbicara, kesadaran ilahinya mendeteksi bahwa seorang pria kekar berjubah emas sedang berlari kencang di bawah tanah. Itu adalah Raja Dewa yang kuat. Itu adalah tetua agung dari Namong yang datang ke sini dengan tergesa-gesa. Sang Laosu segera tutup mulut dan menatap sesepuh Namong dengan penuh kewaspadaan, mengunci napas pihak lain. Bentuk tubuh dan wajah yang familiar, serta nafas roh yang familiar. Sang Laosu berbisik di dalam hatinya, itu benar-benar dia. Apa yang dilakukan kelinci kecil ini di sini? Dalam sekejap mata, sesepuh agung Namong masuk ke celah bawah tanah dan mendatangi Sang Laosu. Meski tanahnya gelap dan gelap, namun masih seratus kaki jauhnya, Sang Laosu melihat rambut pihak lain dan dadanya berlumuran darah. Dia merasa sedikit gugup dan merasakan firasat buruk. Namong nak, apa yang terjadi? Mata Sang Laosu tajam ke arahnya, mulutnya tampak peduli, tapi dalam kegelapan penuh kewaspadaan. Tetua Namong sangat pandai dan berhenti seratus langkah darinya, jadi dia tidak lagi dekat dengannya. Dia mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan menggeram dengan suara serak, Sang Laosu. Ayo, ayo kita mulai pertempuran. Anak itu ada di sini. Beberapa saat yang lalu, anak laki-laki itu membunuh master perusahaan kita dengan metode rahasia. Saya bertarung dengannya selama beberapa gerakan, dan saya terluka olehnya. Saya melarikan diri untuk memperingatkan Anda. Nada suara sesepuh Namong sangat cemas, dan mulutnya masih berlumuran darah. Tentu saja, Sang Laosu tidak akan meragukannya, tetapi bertanya dengan tidak percaya, apa targetnya telah tiba. Mengapa pangeran Kishan tidak mengetahuinya? Tidak ada perintah untuk menyerang. Kekuatan dan kemampuan anak itu benar-benar mengerikan. Namong sangat cemas. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menjawab begitu banyak pertanyaan. Dia meraung, itu benar. Kalau tidak, bagaimana saya bisa terluka? Tolong beri tahu yang lain dan bergandengan tangan untuk memulai pertempuran, atau akan terlambat. Rakyat! Sang Laosu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera membujuknya dan berkata, Anda tidak perlu memberi tahu mereka secara langsung. Saya akan memberi tahu Anda melalui suara. Jika kamu tinggal di sini, aku bisa menjagamu, sehingga bocah itu tidak menyerang secara diam-diam. Petik 2. Ini hanyalah keinginan dari sesepuh Namong. Dia kemudian tetap berada di celah tanah, berdiri di samping Sang Laosu, dan segera mengeluarkan pil untuk menyembuhkan lukanya. Sang Laosu tidak menunda, dan segera berkomunikasi dengan akal sehatnya untuk memberi tahu dua keluarga bangsawan lainnya. Di selatan dan barat Dazen, masing-masing ada orang dari Chengjia dan Lujia. Dua dewa terkemuka adalah persembahan keluarga dan tetua agung keluarga Lu. Sang Laosu secara terpisah bersuara kepada kedua pria itu, memberi tahu mereka bahwa situasinya mendesak dan formasi harus segera dimulai. Mereka juga memperhatikan bahwa tempat persembunyian keluarga Namong sepertinya telah terjadi. Mendengar suara Sang Laosu, mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa mereka setuju tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Sang Laosu, pengorbanan Chengjia dan tetua keluarga Lu, pada saat yang sama, melambaikan tangan mereka untuk menunjukkan kekuatan ilahi mereka, dan bergandengan tangan untuk membuka barisan besar. Suwa, suwa. Saat ketiga pria itu membuat segel yang tak terhitung jumlahnya, hutan belantara yang tenang dan asli, dari udara tipis, menyinari cahaya yang menyilaukan. Perisai cahaya berwarna-warni segera muncul di malam hari, mencakup ribuan mil. Lalu, ada tirai langit berwarna emas gelap, yang juga mengembang dengan cepat. Dalam proses ini, ketiga dewa dan raja harus berkonsentrasi dan melakukan yang terbaik. Hanya dengan cara inilah kita dapat berhasil memulai empat formasi besar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sang Lao Tzu begitu asyik dengan casting sehingga dia benar-benar mengabaikan tetua namung di belakangnya. Kita dapat melihat bahwa kedua arrai telah berhasil dibuka, dan arrai ketiga baru saja menyala. Pada saat ini, otak belakang Sang Lao Tzu dipukul dengan keras, dan ada ledakan di benaknya. Begitu dia gelap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan menyemburkan aliran panah darah. Kekuatan ilahi yang kejam dan tak tertandingi menghantam keilahiannya dengan parah, yang membuat jiwanya rusak parah dan kesadarannya redup. Ketika casting diinterupsi, Sang Lao Tzu terhuyung-huyung dan menatap tajam ke arah tetua namung. Kamu binatang buas. Mengapa menyerangku? Apakah kamu ingin mati? Sang Lao Tzu ingat dengan jelas bahwa namung dacang terluka parah. Dia baru saja meminum pil dan menggunakan keterampilannya untuk menyembuhkan lukanya. Kenapa dia tidak terlihat terluka parah sama sekali? Meski keluarga Sang dan keluarga namung punya banyak dendam, mereka tidak bunuh diri. Sang Lao Tzu tidak bisa memikirkannya. Mengapa tetua namung menyerangnya? Tetua namung terdiam. Dia mengangkat telapak tangannya secepat kilat dan melepaskan racun penghancur jiwa gelap. Gas beracun yang ganas segera menyebar ke celah-celah di bawah tanah dan menyebar dengan cepat. Ratusan ahli elit menemukan bahwa Sang Lao Tzu diserang secara diam-diam, jadi mereka membunuh tetua namung dengan pedang. Namun, begitu mereka terbang beberapa meter jauhnya, mereka terkikis oleh racun penghancur roh. Roh orang-orang rusak parah, semuanya berada dalam kegelapan, dan kesadaran mereka jatuh ke dalam kegelapan. Putong-putong. Dengan serangkaian suara teredam yang menyebar, banyak ahli seperti pangsit, telah jatuh ke dalam celah yang dalam. Roh mereka dibunuh dan diubah menjadi mayat berjalan tanpa berpikir panjang. Sang Lao Tzu-ben terluka oleh roh, dan terkikis oleh racun penghancur jiwa, dan tiba-tiba mengalami koma. Sebelum dia tertidur, sebuah ide terlintas di benaknya dan tiba-tiba menjadi jelas. Kamu, kamu adalah surga. Tanda seru petik dua, Sang Lao Tzu akhirnya menebak kebenarannya. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk memberitahukan rahasia itu kepada orang lain. Tetua Namong mengganggunya dan menamparnya di kepala Sang Lao Tzu, menghancurkan keilahiannya. Nenek moyang Sang Jia, yang hidup selama 20 ribu tahun, meninggal dengan kebencian. Ketika Tetua Namong mengambil kembali tangannya, ada sembilan keping keilahian di telapak tangannya. Dia segera menyingkirkan pecahan keilahiannya dan menerapkan hukum bayangan cermin. Ia menjadi nenek moyang Sang Lao. Adapun tubuh Sang Lao Tzu, dia membuat api ilahi dan membakarnya menjadi minuman bersoda. Sang Lao Tzu melihat retakan di tanah, dan melihat bahwa semua tuannya telah mati, jadi dia mengalihkan pandangannya. Dia terbang dengan cepat melewati celah itu dan menuju keluarga itu. 2914. Mereka juga menyadari ada yang tidak beres dengan diri mereka. Sang Lao Tzu memberitahu mereka bahwa targetnya telah tiba dan menyerang sesepuh Namong. Akibatnya, ketika ketiga pria itu membuka barisan, Sang Lao Tzu diserang dan tiba-tiba berhenti melakukan casting. Baik pemujaan keluarga maupun Penatualu menyadari bahwa Sang Lao Tzu juga diserang oleh Tian Xing. Keduanya melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menjelajahi celah di tanah tempat keluarga Sang Berada. Mereka segera melihat ratusan guru dewa hancur dan terbaring tak bergerak di celah-celah. Bahkan mayat Sang Lao Tzu menyulut api emas dan segera berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, baik pemujaan keluarga maupun Lu yang lebih tua dipenuhi dengan ketakutan. Mereka juga berhenti melakukan casting dan bergegas keluar dari tanah bersama tuannya dan terbang ke langit malam. Suwa! Dalam sekejap mata, dua tim pria dan kuda muncul di langit malam bersenjatakan pedang. Langit dan bumi dalam radius seribuli telah diblokir oleh dua formasi besar. Kerumunan, dengan punggung menempel pada susunan segel, menjelajahi sekeliling dengan kewaspadaan. Mereka yakin targetnya sudah dekat dengan formasi. Hanya saja tidak yakin apakah pihak lain berada di luar atau terjebak dalam barisan besar. Tugas paling mendesak adalah mencari tahu pihak lain dan mengepungnya sampai mati. Saat ini, ada cahaya di langit malam utara. Hampir 200 dewa guru dengan cepat menyebar dan mengatur sepanjang susunan segel. Ini adalah tuan dari rumah Sang Putri. Mereka semua dipersenjatai dengan pedang dan senjata. Mereka semua berjaga-jaga. Namun, Putri Tian Feng dan bulu ajaib belum muncul. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengirim pesan kepada Pena Tua Lu. Tuan Lu, mengapa Putri Tian Feng tidak muncul? Targetnya tersembunyi dalam kegelapan, dan napasnya tidak dapat ditemukan di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Pena Tua Lu memiliki keraguan dan kekhawatiran yang sama. Setelah merenung sejenak, dia menyampaikan suara itu dan berkata, targetnya kuat, dan caranya aneh. Kita tidak bisa bertahan melawannya. Untuk hari ini, cobalah untuk tidak bertindak tanpa izin, dan jangan percaya siapapun dengan mudah. Kami berjaga-jaga dan kami bertahan. Tujuannya pasti tidak memiliki banyak kesabaran, dan akan segera tidak dapat menahan tangan. Mendengar ini, dia pikir itu sangat masuk akal. Dia dengan cepat menjawab, apa kata guru Lu sangat benar? Ayo lakukan apa yang kamu mau. Meskipun lima keluarga bangsawan bersaing satu sama lain, mereka juga memiliki permusuhan dengan sang putri. Namun, mereka telah bersekutu dengan keluarga Lu selama seratus tahun. Mereka telah bekerja sama untuk melawan kekuatan lain, dan memiliki kepercayaan yang besar satu sama lain. Dua kelompok pria dan kuda berada di tempat untuk bertahan, siap berangkat. Ketika mereka melakukannya, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyerang. Namun sayang langit malam sepi tanpa ada kelainan. Setengah jam kemudian, target tidak muncul, dan putri Tian Feng serta bulu ajaib tidak muncul. Penatua Lu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia mengirim pesan kepada keluarganya dan berkata, situasinya tidak baik. Kenapa tidak ada keluarga Biksu Namong dan Du yang muncul? Tidak hanya tiga ratus tuan terbunuh, tetapi juga tiga tuan yang kuat. Menyadari masalah ini, dia menjadi semakin gugup. Suara itu menjawab, sepertinya orang-orang dari tiga keluarga besar telah mengalami kecelakaan. Seorang pemuda dari kota Kaselpik baru saja memujanya. Apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan dan kemampuan yang begitu buruk? Tuan Lu, mengapa saya selalu melakukannya? Menurutmu benda ini aneh? Tetua keluarga Lu terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, ini benar-benar aneh. Bahkan jika kekuatan anak itu kuat, tidak mungkin membunuh semua orang dari tiga keluarga secara diam-diam. Kecuali jika ini adalah plot putri Tian Feng. Hewan kecil bernama Tian Xing sebenarnya adalah suaminya. Mereka bermain bersama untuk dengan sengaja menjebak lima keluarga kami. Selama Anda menyingkirkan kami, putri Tian Feng akan mampu mendominasi utara dan menjadi pejabat sejati di perbatasan. Selain itu, dia juga dapat menuntut Tian Xing. Dialah yang diuntungkan, dan dia tidak harus menanggung konsekuensinya. Harus dikatakan bahwa lubang otak Penatua Lu sangat besar. Dia juga terkejut dengan pengorbanan tersebut, dan berseru tak percaya, ini. Tidak mungkin, kan, beraninya putri Tian Feng menjadi begitu gila. Penatua. Lu berkata dengan suara rendah, di dunia ini di mana yang lemah memakan hutan dan menjadi raja dan mengalahkan musuh, selama ada kepentingan yang terlibat, tidak ada yang mustahil. Ada baiknya kita mengawasinya. Cheng Jiagong menerima perkataannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini, kita tidak boleh hanya mencegah serangan Tian Xing, tetapi juga waspada terhadap putri Tian Feng dan Fanyu. Suaranya baru saja turun. Dalam kegelapan ratusan mil jauhnya, ada bayangan yang seolah-olah ada, dan datang secepat kilat. Sua. Setelah dua nafas, bayangan gelap terbang ke depan dan langsung menuju ke keluarga. Kesadaran Tuhan yang disembak oleh keluarga segera mengunci bayangan itu, dan mengepalkan pisau ajaib di kedua tangan, dan siap berangkat. Berhenti. Melihat bayangan gelap itu, aku jadi familiar dengannya. Saya menawarkan minuman dingin. Benar saja, bayangan itu berhenti dan berdiri seratus kaki di depannya, terengah-engah. Kita semua ditipu oleh pangeran Kishan. Suara bayangan hitam itu tua dan serak, mengandung rasa cemas dan marah. Baru setelah itu kita dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu adalah seorang lelaki tua kurus berjanggut abu-abu dan berjanggut putih. Itu adalah Sang Lao Tzu. Dadanya berlumuran darah, wajahnya berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan. Sebuah ide muncul di benak saya, bukankah Sang Lao Tzu dibunuh dan tubuhnya dibakar menjadi abu? Bagaimana dia bisa hidup? Namun, dia lebih perhatian. Dia mengirim pesan memanggil Penatua Lu untuk membantu, dan bertanya kepada Penatua Sang, Tuan Sang, bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Siapa yang menyakitimu? Apakah kamu diserang oleh Tian Xing? Sang Lao Tzu tersentak lemah dan melambaikan tangannya, tidak. Ada dua orang yang menyerangku, satu adalah Tian Xing, yang lainnya adalah bulu ilusi. Ketika dia menjadi sebuah keluarga, pupil matanya mengerut. Dia terkejut dan berkata, bagaimana mungkin kamu bisa melihatku? Maksudmu Tian Xing dan Putri Tian Feng bersama? Sang Lao Tzu dengan cepat menganggup dan berkata, Ya, ini adalah konspirasi pangeran Qishan melawan lima keluarga kita. Sang Lao Tzu, jangan khawatir, kami akan melindungimu, mari bekerja sama untuk menangani Putri Tian Feng. Saat suaranya jatuh, Penatua Lu terbang melintasi langit malam dan datang ke sisinya. Tidak jauh dari sana, ratusan master dari keluarga Lu pun bergegas datang. Melihat pertemuan keluarga Cheng dan keluarga Lu, Sang Lao Tzu merasa lega dan terbang mendekat. Aku terlalu terluka, saya akan menggunakan keterampilan saya untuk menyembuhkan untuk sementara waktu. Tolong jaga aku. Sang Lao Tzu terbang ke sisi keluarga mempersembahkan korban, dan menjaga jarak seratus langkah darinya, jadi dia harus bermeditasi dan menyembuhkan. Pemujaan keluarga dan Lu yang lebih tua saling memandang, siap untuk mengambil kesempatan menyerang. Pada saat ini, di malam yang gelap, langit tiba-tiba menjatuhkan sembilan bilah cahaya hitam dan menusuk Sang Lao Tzu. Ada juga sosok besar muncul, memotong pedang besar seratus sang, membelah kepala Sang Lao Tzu. Perubahan mendadak itu mengejutkan Cheng Jiagong dan Lu yang lebih tua. Mereka melihat ke langit malam, dan melihat Putri Tian Feng memegang pedang ajaib, dan roh pembunuh menyerang langit. Bayangan redup lainnya masih mengeluarkan pedang gelap. Anda tidak perlu menebak, bayangan itu adalah bulu ilusi. Putri Tian Feng dan bulu ajaib akhirnya muncul. Kedua pria itu melancarkan serangan di saat bersamaan, sasarannya adalah Sang Lao Tzu. Pemujaan keluarga dan Lu yang lebih tua semakin yakin bahwa penilaian mereka benar. Mereka yang punya masalah tetaplah leluhur. Mereka tidak ragu-ragu mengayunkan pedang mereka dan menggunakan kahlian unik mereka untuk mengepung Sang Lao Tzu. Pelangi menghiasi bulan. Sembilan tiang kaisar sejati. Keterampilan unik dari empat dewa yang kuat berubah menjadi cahaya dan bayangan seni ilahi, yang menenggelamkan sosok Sang Lao Tzu. Sekitar ratusan mil langit malam, tercermin dalam kecemerlangan yang indah, halus dan jernih. Menekan kekuatan agung langit dan bumi, menghancurkan semua pedang dan pedang, dan segera membunuh Sang Lao Tzu. Pada saat kritis, Sang Lao Tzu, yang tampaknya terluka parah, memancarkan cahaya dingin di matanya. Sayang sekali cara yang sama tidak akan berhasil tiga kali berturut-turut. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan sosoknya melintas seratus mil ke dalam dua formasi besar. Cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa menghantam topeng susunan satu demi satu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Bang! Boom! Tiba-tiba, susunan segel yang berjarak ribuan mil di sekitarnya, terguncang dengan keras oleh pemboman tersebut, dan meledak menjadi cahaya terang. Namun kedua formasi tersebut memiliki grade yang tinggi dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Serangan penuh dari empat dewa hanya meledakkan beberapa celah di barisan, tapi gagal mengalahkannya. Sang Lao Tzu, yang melarikan diri ke dalam pertempuran, secara alami aman dan sehat. Mereka semua tertegun sejenak, lalu sadar kembali. Mereka semua terkejut dan senang. Hahaha orang itu terpaksa masuk ke dalam jebakan sendirian. Nenek moyang sang yang sebenarnya sudah mati. Nenek moyang sang pasti dipalsukan oleh orang lain. Anak laki-laki itu bersembunyi di kegelapan, mencoba menyerang kami. Sekarang, jika dia ikut berperang, dia akan mati. Sayang sekali hanya dua di antaranya yang diluncurkan, yang mungkin tidak terlalu mematikan. Jika keempat formasi diaktifkan, orang itu akan mati. Empat dewa dan banyak tuan berbisik. Pada saat yang sama, ada beberapa penyesalan dan kejutan. Saat ini, dua formasi besar yang diluncurkan adalah segel dan susunan psikedelik. Begitu Anda memasuki susunan, Anda akan tersesat dan disegel. Sulit untuk melarikan diri. Jika dua formasi pembunuhan lainnya diaktifkan, mereka dapat melepaskan sifat mematikan yang lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, Putri Tian Feng dengan cepat memerintahkan, pengorbanan untuk keluarga. Penatualu, Anda memimpin orang untuk memanipulasi susunan besar, segel sang su palsu. Kursi ini dan bulu ajaib bergandengan tangan untuk memucapkan mantra, memulai dua susunan besar lainnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menoleh dan menatap Penatualu. Karena kata-kata itu sebelumnya, pemujaan keluarga tidak cukup mempercayai Putri Tian Feng. Dalam situasi ini, dia hanya berani mempercayai Penatualu. Tetua keluarga lu mengedipkan mata padanya, lalu membungkuk kepada Putri Tian Feng dan berkata, Putri Tian Feng, jika sang laozu tadi palsu, kebanyakan disamarkan oleh Tian Xing. Ini membuktikan bahwa sang laozu telah terbunuh. Selain, itu orang-orang dari keluarga du. Dapat dilihat bahwa kekuatan dan sarana Tian Xing jauh melampaui harapan kami. Sekarang, hanya dua keluarga kami dan rumah sang putri yang tersisa. Sulit untuk berurusan dengan bocah itu. Tentu saja, Putri Tian Feng memahami arti dari Tetualu. Dia tampak berwibawa dan berkata, anak itu sudah masuk ke dalam perangkap yang kita buat. Apa kesulitannya? Aku tidak membiarkanmu bertarung dalam pertempuran besar, biarkan saja kamu mengendalikannya dan mencoba menekannya. Akankah Penatualu setuju? Wajahnya tegas dan berkata, sang putri berkata, tentu saja, kursi ini jelas. Namun faktanya di hadapan kita, bocah itu telah membunuh tiga keluarga. Dia tidak hanya membunuh tiga ratus tuan, tetapi juga tiga dewa. Keluarga lukami dan anak-anak dari keluarga tersebut telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu Anda. Jika Anda ceroboh, Anda akan mati. Putri, bukankah seharusnya kamu lebih memperhatikan kami? Kalau tidak, beraninya kami membantu. Ini jelas merupakan kenaikan harga sementara, jika tidak, kami harus melepaskan tugas tersebut. Putri Tian Feng berusaha keras untuk membayar harga yang begitu mahal. Dia akhirnya sampai pada langkah ini. Bagaimana dia bisa menyerah? Bahkan jika dia sangat marah dan mengertakkan gigi, dia hanya bisa bergumam, baiklah, aku bersimpati padamu. Apakah kamu puas dengan persyaratan yang telah kita diskusikan sebelumnya, dan kami akan menggandakan harganya? Keluarga yang mempersembahkan keduanya menunjukkan senyum bahagia dan dengan cepat mengangguk, sang putri benar-benar murah hati dan memperhatikan perasaan rakyat. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Setelah mengatakan itu, kedua pria itu tidak lagi menunda waktu, dan dengan cepat bersama tuan mereka, melemparkan dan memanipulasi susunan segel. Bersenandung. Saat lebih dari 200 orang melepaskan kekuatan suci mereka dan menuangkannya ke dalam susunan dewa, cahaya yang menutupi ribuan mil bermekaran ke langit, membuatnya lebih mempesona. Kekuatan susunan segel meningkat lebih dari tiga kali lipat. Kekuatan represif yang tak terlihat membuat ruang dalam susunan menjadi padat, bahkan jika kaisar sangat kuat. Lebih dari itu, kekuatan aray yang hilang telah berlipat ganda. Bahkan jika dia adalah dewa tengah, dia pasti tersesat dalam lingkaran sihir, dan dia tidak bisa menghindarinya. Namun, hal ini tidak banyak merugikan sang laosu. Tapi itu bisa menjebaknya di dalam dan melemahkan kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Putri Tian Feng dan Bulu Ajaib bergandengan tangan untuk membacakan mantra untuk membuka dua formasi pembunuhan lainnya. Proses ini agak lambat, setidaknya dibutuhkan waktu 20 menit. Tentu saja, setiap orang memiliki kepercayaan pada susunan dua segel. Kita semua percaya bahwa Tian Xing telah ditindas dalam pertempuran besar, dan sulit untuk melepaskan diri darinya. Setelah 20 menit, Putri Tian Feng dapat membuka dua formasi pembunuhan terakhir. Ketika saatnya tiba, akhir dari surga akan tiba. Waktu berlalu dengan cepat. Tiga, lima, sepuluh. Tak lama kemudian, lima belas bunga berlalu. Semuanya normal. Putri Tian Feng dan Bulu Ajaib tidak diganggu dan mencoba membuka susunannya. Namun, pada napas ke-16, terjadi perubahan mendadak. Di dalam perisai cahaya emas ribuan mil, terdengar suara keras. Boom! Dinding cahaya kemasan, bahkan retakan besar, memercikan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan hitam kabur, keluar dari barisan besar, membawa kabut hijau tua dalam jumlah besar, menyapu seluruh keluarga. Ratusan master elite segera diselimuti kabut hijau tua dan mengeluarkan serangkaian jeritan. Daging dan kulit semua orang, semuanya membusuk menjadi darah kotor hitam, mengalir di tanah. Dalam sekejap mata, satu demi satu master elite terkorosi menjadi putih tulang dan jatuh ke tanah. Bahkan dewa mereka terkikis oleh pembasmi roh hitam, dan mereka memecahkan banyak retakan. Roh-roh dibunuh oleh racun. Semua dewa dan dewa pingsan tanpa suara. 2.916 Dalam waktu singkat, semua tuan keluarga ditinggalkan. Semuanya berubah menjadi kerangka dan tulang, dan roh mereka hancur. Bahkan jika dia memiliki keluarga untuk mempersembahkan korban, dia dipotong oleh bayangan hitam dengan pedang, dan tujuh lubangnya berlumuran darah jatuh di gurun. Ketika dia bangkit dan terbang ke langit, dia menemukan bahwa tungkai dan kakinya telah terkikis oleh kabut hijau tua, meneteskan darah hitam, hanya menyisakan tulang. Rasa sakit karena jantungnya robek dan paru-parunya terbelah membuatnya menghirup udara sejuk, dan tanpa sadar berseru, sangat beracun. Itu racun. Tidak ada keraguan bahwa kabut hijau tua yang menutupi adalah racun darah. Dapat merusak daging dan darah makhluk hidup dalam waktu singkat. Apalagi selain racun darah, dunia juga penuh dengan racun pembunuh jiwa. Namun racun pembunuh jiwa berwarna hitam, yang tidak mencolok di langit malam, sehingga diabaikan oleh orang-orang. Pada saat yang sama, racun darah menyebar dengan cepat ke tubuhnya. Racun pembasmi jiwa juga diam-diam menyerang tubuhnya dan merusak keilahiannya. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang menusuk. Semangatnya redup dan hampir pingsan. Uff! Sebuah panah darah terlontar dari mulut korban persembahan keluarga. Dalam hatinya, dia lari tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, tetua keluarga Lu dan putri Tian Feng serta yang lainnya juga melihat bayangan hitam keluar dari barisan dan melepaskan racun yang sangat besar. Tiba-tiba, ketiga dewa yang kuat semuanya terkunci dalam bayangan gelap. Tiga ratus master elite juga mengayunkan pedang mereka dan menyerang bayangan hitam. Ini, sang putri terkejut melihat pemandangan itu. Mundur, jangan sampai diracuni. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa seratus orang di keluarganya terkorosi menjadi tulang putih. Beraninya dia membiarkan bawahannya mati. Sangat disayangkan kecepatan penyebaran racun pembunuh darah dan jiwa terlalu cepat. Tiga ratus master elite menyadari bahayanya dan sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri dan melarikan diri. Ho! Racun berwarna hijau tua dan gelap, tiba-tiba seperti badai, menyebar hingga dua ratus li dalam sekejap. Lebih dari dua ratus master elite segera ditelan oleh dua jenis racun. Dalam kabut hijau tua, suara raungan dan tangisan yang paling menyedihkan terdengar dengan liar. Dalam kabut darah, ahli lainnya berubah menjadi dewa darah putih. Kemudian, roh mereka dibunuh oleh racun, kehilangan kemampuan berpikir dan kesadaran, dan jatuh ke tanah. Dalam tiga tarikan napas, keheningan kembali pulih dalam kabut hijau tua. Lebih dari dua ratus enam puluh master elite telah menjadi kerangka tergeletak di tanah, ditinggalkan sepenuhnya. Lebih dari tiga puluh orang yang selamat melarikan diri ke kejauhan seperti putus asa dan akhirnya lolos dari erosi beracun. Tetua keluarga Lu, Putri Tian Feng dan Bulu Ajaib juga berusaha sekuat tenaga untuk menahan erosi kedua jenis racun tersebut. Ketiganya berjaga-jaga, dan mereka tidak menerima banyak kerusakan dalam perlawanan penuh. Namun akhir dari ibadah keluarga sungguh mengenaskan. Begitu dia melarikan diri seratus mil jauhnya, dia disusul oleh bayangan. Hanya ketika kita dekat kita bisa melihat dengan jelas. Dalam bayangan redup, dia adalah seorang lelaki tua berambut putih yang kurus seperti kayu bakar. Dia adalah nenek moyang Sang Lao. Tangan kiri Sang Lao Zu memukul bola petir warna-warni, seperti bola meriam kepada keluarga. Tangan kanannya mengayunkan pedang hitam, menusuk sekelompok cahaya kemasan terang, seolah matahari datang menyerang. Ada dua macam racun dalam tubuh korban sebuah keluarga, yaitu melarutkan darah dan menghancurkan jiwa. Tidak hanya mereka terkikis menjadi tulang putih di bawah pinggang, tetapi roh mereka juga rusak parah dan kesadaran mereka redup. Melihat guntur warna-warni dan matahari kemasan, dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Pada saat hidup dan mati, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan terkuatnya dan memadatkan perisai hukum untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan sembilan hukum berpadu membentuk perisai oval berwarna-warni. Pertahanan perisai ini sebanding dengan artefak tingkat raja. Doa ibadah keluarga, perisai ini dapat memblokir serangan pihak lain. Dia juga berharap tetua keluarga Lu, Putri Tianfeng dan Buru Ajaib akan datang untuk membunuh Sang Lao Zhu secepatnya. Hanya dengan cara inilah dia bisa melarikan diri. Namun, harapannya pupus seketika. Boom! Cahaya guntur berwarna-warni menghantam perisai hukum dengan keras dan meledakan guntur yang mengguncang bumi. Lima atribut berbeda dari guntur ilahi, kekuatan yang paling kejam dan paling menakutkan, secara langsung menghancurkan perisai hukum tersebut. Ribuan pecahan warna-warni berhamburan ke segala arah untuk menerangi langit malam. Saat berikutnya, matahari kemasan menerpa, menghantam rumah ibadah dengan parah. Bang! Matahari kemasan meledak dan awan jamur besar muncul di langit malam. Pada saat ini, cahaya kemasan seratus bermil-mil mengelilingi langit malam, seolah-olah matahari yang sebenarnya datang. Tubuh dewa yang disembak oleh keluarga itu langsung digoreng menjadi bubuk, dan bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Bahkan keilahiannya diledakkan menjadi dua belas bagian dan tersebar di sekitarnya. Gurun! Raja Dewa Tengah lainnya jatuh. Sang Laozu segera berbalik, memegang pedang hitam, dan membunuh Putri Tian Feng dan yang lainnya. Saat ini, lebih dari tiga puluh master elit selamat dan melarikan diri. Di sekitar susunan segel dari susunan sisa, hanya Putri Tian Feng, tetua keluarga Lu dan bulu ajaib yang tersisa. Sua! Ketiga dewa itu terbang di atas langit malam dan hendak mengejar Sang Laozu. Melihatnya bola balik, ketiga orang itu tidak perlu mengejarnya. Mereka langsung membubarkan diri dan mengelilinginya. Putri Tian Feng memegang pedang emas gelap di tangannya, menatap Sang Laozu dengan mata berdarah. Dia penuh dengan aura mematikan dan rambut panjangnya berkibar. Mengenakan jubah hitam dan jubah, bulu hantu menyembunyikan wajah aslinya dan berdiri dengan tenang di langit malam, seolah menyatu dengan kegelapan. Tetua keluarga Lu sedang memegang pedang panjang sambah. Matanya tajam seperti pedang, dia sedang menatap Sang Laozu. Kempat dewa yang kuat saling berhadapan di langit malam, dan tidak satupun dari mereka yang mengambil langkah pertama. Setelah hening beberapa saat, Tian Feng berkata, Tuan Putri, maksudmu, binatang buas, kamu tidak menunjukkan wujud aslimu. Sang Laozu menyeringai dan berkata dengan nada menghina, Kitung Kishan, apakah kamu buta? Apakah otaknya masih di dalam air? Saya Nenek Mo yang keluarga Sang. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Mendengar. Ini, Putri Tian Feng mengerutkan kening dan mengamatinya dengan cermat dengan akal ilahi. Tetua keluarga Lu dan Bulu Ilusi, juga menampilkan metode rahasia kekuatan magis, membedakan yang benar dari yang salah. Sayangnya tidak ada dari mereka yang dapat melihat kekurangan apapun. Nenek Mo yang keluarga Sang lebih nyata daripada nyata. Suara Bulu Ilusi meminum dengan dingin dan bertanya, Nenek Mo yang keluarga Sang, Anda adalah generasi yang memiliki ekspektasi dan rasa hormat yang tinggi. Bagaimana Anda bisa dikaitkan dengan para bandit surga? Saya tidak mengerti mengapa keluarga Sang menentang rumah Sang Putri. Sang Laozu mengelus janggut putihnya dan berkata dengan cibiran mencemo, Kamu, pengecut Sang Putri, telah dihancurkan oleh Tuan Muda Tian Xing, terlepas dari kekuatan, tipu muslihat, atau caranya. Sang Jia mengalah padamu, tidak hanya tidak mendapat banyak keuntungan, tapi juga terkekang di mana-mana. Tapi saya bisa membunuh kalian semua dengan bekerja sama dengan Tian Xing. Pada saat itu, di kota kabupaten Tian Feng, keluarga Sang Jia saya akan menjadi putri baru. Sekalipun Raja mengejarnya, kalian semua dibunuh oleh putra surga. Apa hubungan antara kamu dan keluargaku? Mantis menangkap jangkrik dan kutilang kuning ada di belakang. Tidakkah kamu memahami kebenaran sederhana seperti itu? 2917 Apa yang dikatakan Sang Lao Zhu jelas dan beralasan? Tidak hanya putri Tian Feng yang tercengang, tetapi ekspresi Lu yang lebih tua berubah secara dramatis dan matanya menjadi rumit. Baru saja. Ia juga mengingatkan keluarga untuk beribadah, jangan mudah percaya pada siapapun, termasuk putri Tian Feng. Dia bahkan curiga putri Tian Feng berkolusi dengan Tian Xing untuk mementaskan drama tersebut. Tujuannya adalah untuk melenyapkan lima keluarga bangsawan, mendominasi kabupaten Tian Feng, dan menjadi pejabat di perbatasan. Selain itu, semua tuduhan diajukan ke Tian Xing, yang tidak ada hubungannya dengan putri Tian Feng. Gagasan itu seperti kata dua kacang polong Lao Su. Satu-satunya perbedaan adalah, apakah karyaris tercelah itu adalah sang putri atau keluarga sang? Jelas sekali, penatua Lu mempercayainya. Hanya saja dia tidak mengenal Tian Xing. Jika ada, dia juga bersedia bekerja sama dengan Tian Xing untuk membunuh putri Tian Feng dan empat keluarga bangsawan lainnya. Pada saat itu, keluarga Lu akan menjadi satu-satunya, dan tidak sulit untuk menjadi putri baru. Keuntungannya berasal dari keluarga Lu, dan tuduhannya sangat surgawi. Sempurna sekali. Tetua keluarga Lu berpikir demikian, dan putri Tian Feng juga menyadari hal ini. Dia bahkan berpikir lebih dari sekali, bagaimana kita bisa menyingkirkan kelima keluarga itu. Oleh karena itu, Sang Lao Su akan berkolusi dengan Tian Xing. Dia tidak terkejut sama sekali. Keempat raja itu terdiam. Mata putri Tian Feng bagaikan kilat. Dia sedang menatap Sang Lao Su. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, Sang Lao Su, menjadi tua tetapi tidak mati adalah pencuri. Itu maksudmu. Saya sangat penasaran. Kapan Anda menghubungi Tian Xing dan berbicara tentang kerjasama? Sang Lao Su mencibir dengan nada menghina, peluang selalu disediakan bagi mereka yang siap. Jawaban yang masuk akal. Sepertinya dia menjawab perkataan putri Tian Feng, tapi dia tidak mengatakan apapun. Putri Tian Feng tidak berdamai dan terus bertanya, tidak ada tembok kedap udara di dunia. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari ini? Ketika saatnya tiba, keluarga Sang tidak hanya akan disingkirkan oleh raja, tetapi juga akan juga tetap terkenal selama ribuan tahun. Sang Lao Su tampaknya memiliki sedikit kesabaran. Dia mencibir lagi, semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran malam ini akan dibersihkan. Siapa lagi yang bisa membocorkan informasinya? Telapak tangan keluar dari langit tertutup kabut ungu tua, dan tangan kanannya mengayunkan pedangnya untuk mematikan ratusan lampu pedang. Sua! Dalam sekejap mata, kabut tebal berwarna ungu tua menutupi 200 li. Ratusan lampu pedang warna-warni, juga membawa 50 jenis kekuatan sihir, ditebas ke arah putri Tian Feng. Melihat pemandangan ini, tetua keluarga Lu tiba-tiba menyadari dengan jelas dan berteriak, tidak. Dia bukan Sang Lao Su. Sang Lao Su tidak pandai menggunakan racun, dan ilmu pedangnya tidak begitu hebat. Terlebih lagi, dia juga menggunakan akal sehatnya untuk mendeteksi bahwa tubuh Sang Lao Su telah berubah menjadi abu. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Sang Lao Su itu palsu, yaitu Tian Xing yang berpura-pura. Namun sayang sekali kabut ungu tua dan cahaya pedang telah terbunuh di depan kita. Penatu Alu hanya dapat menggunakan keterampilan sihirnya untuk menahan cahaya pedang dan kabut beracun. Putri Tian Feng juga mengetahui hal ini dan menebak bahwa pihak lain bukanlah leluhur Sang Jia yang sebenarnya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sua! Kabut ungu tua turun, 200 mil gurun berubah menjadi bumi hangus. Lebih dari 30 cahaya pedang datang, dan pedang itu menekannya, menghalangi kekuatan sucinya dan sangat melemahkan efektivitas tempurnya. Pada saat kritis, dia tidak punya waktu untuk melarikan diri dan hanya bisa melawan dengan pedang emas. Bang! 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 Dalam suara yang memekahkan telinga, Putri Tian Feng terpotong terbalik oleh cahaya pedang. Pria itu masih di udara, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan darah. Sekali lagi, pertahanan internal berkurang. Kabut ungu tua segera menembus tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Klik! Klik! Dalam sekejap mata, lengan kiri dan dada Putri Tian Feng terkikis menjadi kokas hitam pekat oleh racun. Kulit, darah, saluran dan tulang, semuanya berubah menjadi sampah berwarna gelap, berserakan di langit malam. Ini merajalela dan beracun. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, hancurkan semua target. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Putri Tian Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi isi perut dan tenggorokannya terkikis oleh racun, dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Terlebih lagi, racunnya menyebar ke lehernya, yang akan segera mengikis pikiran dan jiwanya. Dalam situasi seperti itu, Putri Tian Feng ketakutan, dan hatinya penuh ketakutan. Dia tidak berani menjeratnya lagi. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan melarikan diri ke kabupaten Tian Feng. Di sisi lain, nasib tetua keluarga Lu dan bulu ajaib adalah sama. Keduanya ditolak oleh cahaya pedang warna-warni dan terbang kembali lebih dari 10 mil jauhnya. Ketika organ dalam terluka karena guncangan, racun keras berwarna ungu tua masuk. Tangan dan kaki mereka terkikis oleh racun, dan daging, kulit, otot, dan tulang mereka semuanya berubah menjadi kokas dan terfragmentasi satu per satu. Rasa sakit yang merobek jantung dan paru-paru membuat seluruh tubuh mereka mengejang dan bersenandung dengan getir. Mereka tidak peduli untuk melawan, dan dengan cepat menggunakan kekuatan mereka untuk menahan penyebaran racun. Namun, Sang Lao Tzu juga menggunakan pedangnya untuk membunuhnya, menggunakan pedang yang lebih kejam. Sua! Sua-sua! Pedang Seribu Zhang ditebas dengan momentum membuka bumi. Itu menekan yang lebih tua dari keluarga pendarat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Boom! Dalam suara gemuruh, tetua keluarga lu hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa, yang memercikkan darah ke seluruh langit. Potongan mayat jatuh di gurun dan dengan cepat terkikis menjadi abu oleh racun ungu tua. Bahkan keilahiannya dipotong menjadi lebih dari sepuluh bagian, tersebar di reruntuhan. Penatualu meninggal di tempat. Bulu yang tidak nyata juga tidak bertahan lama, ditutupi oleh lebih dari 300 cahaya pedang, dicekik menjadi potongan daging dan darah. Segera, potongan daging dan darah berubah menjadi minuman bersoda, dan angin berubah menjadi bubuk. Fragmen ketuhanan jatuh ke tanah dan digenggam oleh Sang Lao Su. Fan Yu juga mati di tempat. Sang Lao Su tidak peduli untuk mengemas rampasan, dan bergegas ke kota kabupaten Tian Feng 100 mil untuk memburu Putri Tian Feng. Wah! Putri Tian Feng berlari sembarangan, seperti kilat menerobos malam, melarikan diri ke gerbang utara secepat mungkin. Berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tentu saja tidak mampu menekan penyebaran tubuh yang mematikan. Ketika dia berlari keluar dari 20 ribu li, separuh tubuhnya terkikis oleh racun dan berubah menjadi minuman bersoda hitam pekat. Selain itu, pikiran juga terkikis oleh racun, kekuatan ketuhanan rusak parah, dan kesadaran jiwa menjadi kabur. Kecepatan larinya melambat, dan kekuatannya dengan cepat hilang. 3000 mil di depan adalah kota kabupaten Tian Feng. Putri Tian Feng melontarkan keinginan kuat untuk bertahan hidup dan berlari kencang dengan cara apapun. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Selama kamu melarikan diri kembali ke prefektur, banyak penjaga kota dan ahli akan mampu menahannya, dan aku akan punya kesempatan. Namun, ketika Putri Tian Feng berada 2000 mil jauhnya dari gerbang utara, sebuah pedang ganas datang dari belakang. Putri Tian Feng tidak perlu menoleh ke belakang, tetapi dia dapat melihatnya dengan akal ilahi. Pedang warna-warni dengan panjang ribuan kaki, membawa kekuatan menghancurkan segalanya, dipenggal kepalanya. Tidak. Putri Tian Feng meraum di dalam hatinya, memegang pedang emas gelap di tangannya dan menutupi kepalanya. Boom. Guntur yang mengguncang bumi meledak. Putri Tian Feng dihantam oleh pedang besar dan jatuh dari langit malam dan menabrak gurun. 2918. Ledakan. Suara keras dan tumpul terdengar dan menyebar hingga ribuan mil. Ada lubang yang dalam di gurun, terciprat debu. Sekitar ribuan mil, bumi berguncang hebat, dan ada banyak selokan di sekitar lubang tersebut. Putri Tian Feng, yang setengah terbakar hitam, terbaring di dasar lubang sekarat dan terkubur oleh tanah. Meskipun dia terkena pukulan keras, dia masih dalam bahaya. Racun ganas yang menyerang tubuh telah merusak separuh otak. Keilahian yang penuh warna dan berkilauan juga telah terkikis hingga 30% dan menjadi hitam pekat. Mata Putri Tian Feng redup dan kekuatannya lemah serta tidak teratur. Sulit untuk terus berjuang. Namun keinginannya untuk bertahan hidup terlalu kuat untuk menyerah. Suara. Dia bahkan menggunakan hukum bumi, memasuki batu bawah tanah, dan terus melarikan diri ke gerbang utara. Ketika Sang Lao Zhu mengetahui situasinya, dia segera mengerutkan kening dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Mengental. Dia memegang Senjue di tangan kirinya, dan mendesak hukum bumi dengan seluruh kekuatannya, dan langsung menguasai radius 3000 Li. Dengan minuman dingin, 200 mil ke depan, tanah dan batu di daerah itu memadat menjadi logam. Bang. Putri Tian Feng, yang melarikan diri dengan cepat, menggedor balok logam emas gelap. Dia sedikit bingung saat dipukul. Dia terbang mundur 100 kaki jauhnya, lalu menyesuaikan arahnya dan terus melarikan diri. Saat ini, ratusan mil bumi di sekitarnya telah terserap. Telapak tangan emas gelap yang besar, keluar dari udara tipis dari tanah, langsung menangkap Putri Tian Feng. Sua. Kilatan emas. Telapak tangan besar berwarna emas gelap terbang keluar dari tanah, menembus langit malam yang gelap, dan terbang kembali ke Sang Lao Su. Putri Tian Feng, yang hanya separuh tubuhnya, dipegang oleh Juzang dan tidak bisa bergerak lagi. Bahkan kekuatan ilahi dan kesadaran ilahi miliknya disegel oleh kekuatan tak kasat mata. Benar-benar menjadi ikan di talenan, biarkan sisi lainnya disembelih. Sang Putri putus asa. Kediaman leluhur Sang Lao memandang rendah dirinya dan bertanya dengan tenang, Pangeran Qishan, apa perasaanmu saat ini? Mata Putri Tian Feng memerah. Dia memelototinya dengan getir. Dia meraum dalam hatinya, aku hanya menyesal tidak bekerja sama dengan klan pedang darah. Aku menyelinap ke kota puncak kastil untuk membunuhmu. Sayangnya tubuhnya hancur dan tidak bisa mengeluarkan suara. Roh yang terluka parah juga tersegel, tidak mampu mengeluarkan suara roh. Sang Lao Su kemudian berkata, aku tahu kamu pasti sangat keras kepala. Lagi pula, kamu akan segera mati, tetapi kamu bahkan belum melihat wajah aslimu. Putri Tian Feng segera berhenti meronta dan matanya yang sesak menatap ke arahnya. Yang pasti, itu adalah hal yang paling memalukan baginya. Kerugiannya begitu besar hingga dia sekarat. Dia bahkan tidak melihat wajah asli lawannya. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Namun, Sang Lao Su tidak menunjukkan arti aslinya, menyeringai dan berkata, jangan angan-angan. Lawan yang lemah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk melihat wajah asliku. Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru petik dua. Putri Tian Feng sangat marah dalam sekejap, dan dia hampir meledak di tempat yang sama setelah dipermalukan. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk memikirkannya. Sang Lao Su memanipulasi telapak tangan emas gelap yang besar dan meremasnya dengan sangat kurang ajar. Saya mendengar suara, klik-klik, dan separuh tubuh Putri Tian Feng hancur menjadi terak. Dewa setengah hitam dan setengah berwarna jatuh ke telapak tangan emas. Sang Lao Su bertepuk tangan lagi, dan kemudian menghancurkan keilahian itu. Putri Tian Feng, bangsawan-bangsawan Qishan, meninggal seperti ini. Sang Lao Su mengumpulkan pecahan keilahiannya, mengambil pedang emas gelap yang jatuh di reruntuhan, lalu berbalik dan terbang ke kejauhan. Sua. Ketika dia kembali ke jarak lebih dari 20 ribu mil, kabut beracun di langit dan bumi telah menghilang di dekat susunan yang rusak. Semuanya tenang. Selain tulang putih dan reruntuhan ribuan mil, tidak ada orang yang hidup tersisa. Saat ini, Sang Lao Su telah pulih ketampilan aslinya. Seorang pemuda tampan setinggi delapan kaki dengan jubah putih dan rambut panjang berkibar. Itu Ji Tian Xing. Dia melepaskan akal sehatnya, menyelimutinya sejauh ribuan mil, dan mulai membersihkan medan perang. Segera, pecahan dewa yang tersebar di reruntuhan, serta cincin luar angkasa, ditemukan olehnya satu persatu. Bahkan ia menemukan beberapa artefak kerajaan. Artefak dengan gaya berbeda ini adalah senjata dari beberapa dewa yang kuat. Meskipun beberapa dewa telah mati, tubuhnya juga terkikis menjadi abu oleh racun. Namun, senjata mereka bermutu tinggi dan tidak terlalu terpengaruh. Meskipun Ji Tian Xing tidak dapat melihat artefak ini, artefak tersebut mungkin tidak dapat digunakan. Namun artefak tingkat raja ini juga berupa jutaan batu. Ia juga mengandung kekuatan ilahi yang kuat, dan bahkan memberkati hukum dan larangan. Bahkan jika Ji Tian Xing melahapnya, itu juga mendapat banyak manfaat. Segera, setengah seperempat jam berlalu, Ji Tian Xing membersihkan medan perang dan membunuh semua master elit yang belum mati sepenuhnya, lalu menghilang di malam hari. Terbang mengelilingi kota dan terus terbang ke selatan. Sekitar dua perempat jam kemudian, hanya di gurun yang sunyi dan mati tiga dewa dapat muncul. Mereka semua adalah dewa, mengenakan pakaian dan topeng hitam. Metode tubuh mereka cepat dan tersembunyi. Ini adalah pengintai dan eyeliners di rumah serif. Mereka menjelajahi situasi di gurun, dan terkejut melihat ada lubang dan selokan di mana-mana, serta tulang putih dan kerangka di mana-mana. Ketika mereka mengenali identitas tulang dan kerangka tersebut, wajah mereka berubah secara dramatis dan mereka sangat ketakutan. Setelah Tenang, pengintai dan eyelinir ini bergegas kembali ke Kabupaten Tian Feng secepat mungkin, melaporkan berita tersebut kepada atasan mereka. Pada waktu fajar, kota Kabupaten Tian Feng masih tertidur, seperti biasa tenang. Namun, sebuah berita mengejutkan menyebar antara istana Sang Putri dan lima keluarga bangsawan. Baru setengah jam yang lalu, Sang Putri dan Raja yang berkuasa dari lima keluarga bangsawan menyergap Tian Xing di gurun di luar kota, dan misinya gagal total. Tidak hanya Sang Putri dan bulu ajaib yang terbunuh, tetapi Raja Dewa yang dikirim oleh lima keluarga bangsawan pun tewas tanpa mayat. Selain itu, lebih dari 660 orang dibunuh oleh lima keluarga bangsawan dan penguasa para dewa yang dikirim oleh rumah Sang Putri. Hanya lebih dari 30 ahli yang melarikan diri kembali ke kota dalam semalam. Para tuan ini sangat ketakutan. Para majikan dari keluarga bangsawan mendatangi para ahli ini untuk menanyakan situasinya, tetapi mereka tidak mengetahui alasannya. Yang mereka tahu hanyalah sosok gelap misterius keluar dari barisan besar dan melepaskan racun ke seluruh langit. Lebih dari 200 master elit meninggal segera setelah dilumuri racun. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Siapa bayangan itu? Seperti apa bentuknya? Sudah berapa lama kamu bertarung dengan bayangan? Bagaimana keadaan bayangannya? Apa saja ciri-cirinya? Pertanyaan-pertanyaan ini, para master yang masih hidup tidak dapat menjawabnya sama sekali. Untuk sementara waktu, seluruh kota di kabupaten Tian Feng diselimuti kabut. Rumah sang putri dan lima keluarga bangsawan semuanya gugup dan khawatir. Mereka sangat khawatir bahwa orang kuat misterius itu membunuh mata merah dan menyelinap ke kota kabupaten untuk membunuh dan membalas dendam. Namun kekhawatiran mereka terbukti tidak berguna. 2.919 Sepanjang siang dan malam, kota kabupaten Tian Feng diselimuti kabut. Orang-orang di kota menjadi panik, dan kenam pasukan dalam keadaan siaga penuh. Suasananya sangat berat dan menindas. Namun, orang awam tidak tahu apa yang terjadi. Namun, di rumah sang putri dan di lima keluarga bangsawan, ada desas-desus. Dikatakan bahwa sang putri dan raja yang berkuasa dari lima keluarga bangsawan terbunuh di luar kota tadi malam. Bagi orang awam, ini adalah hal yang tiba-tiba. Sang putri terbunuh. Sekarang langit kabupaten Tian Feng sedang runtuh. Tuhan manakah yang berani membunuh kepala daerah? Bukankah ini bertentangan dengan kerajaan api darah? Kita harus melapor kepada raja, mohon hukum pembunuhnya dengan berat. Pikiran pertama banyak orang adalah keterkejutan dan kemarahan. Tapi kemudian, orang merasa sangat aneh. Jika sang putri tinggal di rumah sang putri dan dibunuh, dapat dikatakan bahwa dia dibunuh dengan sengaja. Tapi kenapa sang putri meninggal di gurun luar kota? Ada juga lima keluarga bangsawan. Mengapa mereka juga mengirimkan orang-orang kuat untuk memimpin seratus master? Bagaimana kenam kekuatan bisa bersatu? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Akibatnya, banyak masyarakat awam liberspekulasi dan menganalisis alasan berkembangnya lubang otak. Untuk sementara waktu, alasan dan alasan aneh menyebar di kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka tidak hanya mengumpulkan penyebab absurditas tersebut, tetapi juga menggambarkan prosesnya dengan gamblang seolah-olah mereka pernah mengalaminya. Dengan cara ini, satu demi satu kisah indah dan berliku menyebar di wilayah Tianfeng. Rumah sang putri dan lima keluarga bangsawan juga ditutupi dengan warna-warna gelap. Orang-orang berangsur-angsur berubah dari keterkejutan dan kemarahan menjadi rasa ingin tahu dan penonton. Semua orang merasa jika hal sebesar itu terjadi di kabupaten Tianfeng, raja akan marah besar. Awas, itu datang. Namun, reaksi dari istana sang putri dan lima keluarga bangsawan sangat berbeda dari reaksi masyarakat umum. Kenam kekuatan menutup pintunya dan tetap diam. Tidak ada yang maju untuk menjelaskannya, tidak ada yang muncul. Semuanya berkerumun di kediaman masing-masing. Saat berjaga, mereka diam-diam mengemasi barang-barang lembut mereka dan siap meninggalkan kota kapan saja. Orang-orang tidak mengetahui cerita di dalamnya, tetapi mereka mengetahuinya dengan baik. Sang putri bergabung dengan lima keluarga bangsawan dan ingin menyergap keluarga Ki untuk menyembah Tianxing dan membunuhnya di gurun. Tanpa diduga, rencana mereka gagal. Tidak hanya gagal membunuh Tianxing, tetapi juga dibunuh oleh orang lain. Tujuh pangeran yang berkuasa, termasuk sang putri, semuanya terbunuh di gurun, tanpa ada mayat yang tersisa. Ini mengerikan. Orang-orang dari enam kekuatan besar pasti bertanya-tanya seberapa kuat Tianxing itu. Kebanyakan dari mereka adalah yang terbaik di antara dewa-dewa tertinggi, bukan? Keadaan yang begitu kuat, cukup untuk melintasi kerajaan api darah. Itu yang paling menakutkan. Tujuh dewa dan lebih dari enam ratus tuan terbunuh, tetapi mereka tidak melihat wajah Tianxing yang sebenarnya. Tidak ada yang yakin apakah Tianxing telah mencapai gurun. Apakah dia yang membunuh tujuh dewa dan banyak tuan? Dan ini adalah teka-teki. Sang putri, enam dewa, dan lebih dari enam ratus tuan semuanya meninggal karena kebingungan. Memikirkan hal ini, orang-orang dari enam kekuatan besar menjadi lebih takut. Mereka semua tahu bahwa begitu Tianxing membalas dan menyelinap ke kota kabupaten Tianfeng untuk membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pihak lain bisa mengikuti dan membunuh mereka semua. Oleh karena itu, semua orang ketakutan, dan hatinya penuh dengan keputus asaan dan kesedihan. Untung, hari yang kelam dan pahit akhirnya berlalu. Hingga keesokan paginya, saat matahari terbit. Kedua gerbang kabupaten Tianfeng masih belum menunjukkan tanda-tanda invasi. Jumlah ke enam pasukan tidak berkurang, dan tidak ada yang diserang. Saat ini, para talenta sedikit lega. Sepertinya persembahan surgawi tidak ada niat membalas dendam pada kita. Sudah sehari dua malam, dan Tianxing belum muncul. Sudah waktunya meninggalkan kabupaten Tianfeng. Iya, dia membunuh begitu banyak orang dalam satu tarikan napas, yang pasti akan mengejutkan seluruh kerajaan Tuhan. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan segera ditangkap. Meskipun Tianxing telah membunuh sang putri dan begitu banyak orang kuat, kekuatannya terbatas. Diperkirakan dia terluka parah, dan dia tidak berani membalas lagi. Dia telah bersembunyi lama untuk menyembuhkan lukanya. Orang kuat dari enam kekuatan besar telah muncul dengan segala macam ide dan diam-diam menebak-nebak. Saat matahari terbit. Keenam pasukan mengirimkan sejumlah besar penjaga untuk membersihkan medan perang di gurun dan mengumpulkan tulang-tulang serta sisa-sisa banyak Tuhan. Malam itu, kelima keluarga mengadakan upacara peringatan sederhana. Di aula utama, terdapat aula peringatan untuk memperingati sang putri, Pangeran Kishan. Pada saat yang sama, kantor serif mengeluarkan berita kematian dan menyerahkan dokumen untuk meminta raja menghukum pembunuh Tianxing. Tiga hari berikutnya. Rumah sang putri penuh dengan dupa dan air mata. Banyak orang, pengawal, dan selebritas dari semua lapisan masyarakat datang untuk berduka atas sang putri. Semua orang tampak sedih dan geram, berharap raja akan menangkap pembunuhnya secepatnya dan memberikan pertanggung jawaban kepada sang putri. Bahkan pemilik lima keluarga bangsawan pun datang menyampaikan belasungkawa. Meski begitu, banyak orang yang mengetahui bahwa sang putri akan mati sia-sia. Kantor serif menyatakan bahwa pembunuhnya adalah tindakan surgawi, tetapi tidak dapat memberikan bukti apapun. Bahkan jika raja ingin melindungi wajah kerajaan Tuhan dan memberikan pertanggung jawaban kepada sang putri, dia tidak dapat menangkap orang tanpa alasan, bukan. Tapi sang putri, bagaimanapun juga, adalah Erl Kerajaan Tuhan, seorang pejabat tinggi yang bertanggung jawab di satu sisi. Setelah dibunuh, upacara peringatan harus diadakan untuk memberikan pernyataan yang terdengar tinggi. Jika rumah serif sepi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, itu lelucon besar. Meskipun demikian, masing-masing dari lima keluarga bangsawan kehilangan satu raja dewa dan ratu santuan. Namun kerugian ini masih dalam kisaran yang dapat diterima. Bahkan jika mereka tahu bahwa pembunuhnya adalah surga, mereka hanya bisa menjadi bodoh dan berhenti. Anda tidak bisa terus mengejar Tian Xing, bukan. Bagaimana jika Anda membuat orang marah dan membunuh Anda di seluruh rumah? Bukankah kematian lebih buruk? Pikiran kelima master semuanya terfokus pada tindak lanjut. Mereka aktif dan ambisius, dan mereka semua mengambil posisi sebagai putri. Hitungan Kishan sudah mati. Tidak bisakah sang putri kosong? Raja juga suka terburu-buru mengambil alih urusan wilayah Tian Feng. Dengan cara ini, kelima keluarga punya peluang. Ketika penguasa kota puncak kastil terbunuh, bukankah itu yang dilakukan raja? Jadi, setelah berduka atas sang putri, lima keluarga bangsawan mulai bertindak satu demi satu. Mereka memusatkan kekuatan keluarga di kota kabupaten Tian Feng, diam-diam meluncurkan sebuah kontes. Kecil hingga beberapa toko, beberapa bengkel, beberapa rumah. Ratusan budak dan penjaga, sebuah jalan, sebuah lembah, sebuah urat nadi. Ini adalah sasaran dari lima keluarga bangsawan. Ketika pangeran Qishan masih hidup, barang-barang ini milik rakyat jelata, pasukan kecil lainnya, atau rumah sang putri. Sekarang, itu bukan pilihan. Semua orang ingin merebut lebih banyak sumber daya dan mengontrol lebih banyak kekuasaan. Tak lama kemudian, saat kita memperebutkan tahta putri, kita bisa mendapatkan jaminan yang lebih besar. Dengan cara ini, perselisihan sipil dimulai di kabupaten Tian Feng. 2920. Saat penjarahan lima keluarga semakin intensif. Tidak hanya harta benda rakyat jelata dan pasukan kecil yang disita, tetapi aset rumah sang putri juga dirampok. Tiga hari kemudian. Saat ini, rumah serif terbangun dari kesedihan. Mereka dikejutkan oleh keberanian lima keluarga bangsawan dan marah atas kekejaman dan keburukan mereka. Mereka masih bekerja sama empat hari yang lalu, tetapi dalam sekejap, mereka mengepung rumah sang putri. Mereka semua berubah menjadi serigala, mencoba merobek sebagian besar lemak dari rumah sang putri. Itu benar-benar seekor anjing yang dimasak oleh kelinci yang mati. Itu berbahaya. Oleh karena itu, penghuni rumah sang putri pun menahan kesedihan mereka dan melancarkan pertahanan serta serangan balik. Masing-masing dari enam kekuatan menunjukkan kekuatan sihirnya dan bertarung dengan gagah berani secara rahasia, yang membuat wilayah Tian Feng semakin kacau. Pada saat yang sama, Ji Tianxing, mengendarai naga hitam, telah berada jauh dari kabupaten Tian Feng. Naga hitam itu melintasi dua kota secara berurutan dan hendak memasuki wilayah-wilayah Tian Sui. Dua kota lagi, waktu penerbangan empat hari, Anda dapat tiba di kota kabupaten Tian Sui. Selama perjalanan, Ji Tianxing telah berlatih meditasi. Dalam perang sebelumnya di hutan Belantara, dia memperoleh banyak hal. Belum lagi pecahan lebih dari enam ratus master, hanya tujuh dewa tengah, yang cukup baginya untuk berlatih dalam waktu lama. Selain itu, dia juga mencari ratusan cincin luar angkasa di medan perang. Dia memasukkan banyak sumber daya budidaya ke dalam cincinnya sendiri. Diperkirakan secara kasar, nilainya mendekati 20 miliar. Di antaranya, ada puluhan miliar batu dewa, segunung pil ajaib dan bahan ajaib, serta peralatan artefak yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaan yang sangat besar ini, untuk sementara disimpan Ji Tianxing. Jika nanti Anda membutuhkannya, usahakan untuk menggantinya dengan yang Anda perlukan. Setelah empat hari latihan, kekuatannya meningkat. Tidak hanya kekuatan ilahi yang digandakan, tetapi banyak hukum juga telah dilucuti dari banyak keilahian. Kini, jumlah hukum yang dikuasainya telah mencapai 120. Itu jumlah yang sangat buruk. Melihat seluruh kerajaan api darah, hanya ada beberapa dewa superior yang dapat memadatkan begitu banyak hukum. Selain itu, pecahan keilahian Ji Tianxing di tangannya belum disempurnakan. Dia memperkirakan saat dia sampai di kota, semuanya sudah beres. Saat itu, jumlah undang-undang yang dia miliki akan mencapai sekitar 130. Sore ini, matahari terbenam. Aura kecil datang dari langit dan jatuh di depan Ji Tianxing. Dia segera menyelesaikan latihannya dan mengulurkan tangan untuk memegang slip diok dalam cahaya roh dan membaca informasi darinya dengan kesadaran ilahi. Isi slip diok sangat singkat. Kota di kabupaten Tianfeng berada dalam kekacauan, dan lima keluarga telah mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan dan menjarah sumber daya dan properti. Untuk melindungi dirinya sendiri, sang putri hanya bisa melawan. Enam kekuatan bertempur secara diam-diam, menyebabkan kekacauan di kota. Kota dan penderitaan banyak orang. Jelas sekali, Yu Jian melaporkan berita terbaru tentang kabupaten Tianfeng kepadanya. Meskipun Ji Tianxing adalah seorang serigala tunggal, dia belum membentuk kekuatan atau jaringan intelijen. Namun keluarga Qi memiliki kepercayaan tertinggi dan hubungan yang mendalam. Bahkan jika kedua belah pihak putus di permukaan, mereka tidak memutuskan kontak secara diam-diam. Qi Lama sekali dan putranya masih mengkhawatirkan keselamatan Ji Tianxing, menggunakan eyeliner Kijia untuk memata-mata berita dan melapor ke Ji Tianxing kapan saja. Ji Tianxing menyimpan slip giyok itu dan tersenyum lucu. Seperti yang diharapkan, tidak ada persahabatan antara lima keluarga bangsawan dan rumah sang putri, hanya kepentingan kolusi. Begitu sang putri terbunuh, kelima keluarga itu akan menjadi serigala dan menghancurkan rumah sang putri. Betapa menggodanya tahta Tuhan dari daerah. Bai Long, berdiri di satu sisi, mendengar kata-katanya dan bertanya tanpa sadar, Tuan, Anda juga berharap bahwa lima keluarga besar dan istana putri adalah musuh. Ji Tianxing mengangguk sedikit. Naga. Putih itu menunjukkan ekspresi khawatir melihat dan bertanya, lima keluarga bangsawan itu bertengkar dengan kantor sang putri, yang menyebabkan kekacauan besar di wilayah Tianfeng. Bukankah masalahnya menjadi semakin buruk? Pangeran api darah pasti akan mengetahui masalah ini. Jika dia mengirim seseorang untuk menyelidiki penyebabnya, dia pasti tahu bahwa pembunuhnya adalah Anda. Kita tidak tahu perilaku seperti apa raja itu. Jika raja marah dan mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk mengepung Anda, bukankah kami akan sangat berbahaya? Ji. Tianxing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, apa yang kamu katakan hanyalah akibat terburuk. Jika raja benar-benar kasar, maka kita meninggalkan kerajaan api darah. Tapi saya yakin raja tidak akan terlalu bingung. Semakin serius lima keluarga bangsawan dan istana sang putri, semakin aman bagi kita. Raja pasti tidak akan duduk diam dan menyaksikan kekacauan di kabupaten Tianfeng. Dia pasti akan menenangkan kabupaten Tianfeng dalam waktu singkat. Bahkan putri baru, dia akan segera menentukan bahwa lima keluarga pasti akan gagal. Bahkan setelah kedatangan putri baru, lima keluarga bangsawan masih harus mengeluarkan darah dan memotong daging. Bai. Long menganggup dan setuju. Itu benar. Dilihat dari insiden Castle Peak, raja adalah orang yang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan tidak peduli dengan detailnya. Tetapi muridnya khawatir bahwa setelah kabupaten Tianfeng meredah, pangeran dibalik sekte pedang darah mengipasi api dan memfitnah raja. Pada saat itu, raja kerajaan akan melepaskan tangannya untuk berurusan denganmu, dan kami akan menjadi musuh kerajaan api darah. Dengan tuanmu di sini, tentu saja, aku tidak takut dengan kerajaan para dewa. Bahkan jika kita melawan seluruh kekaisaran Dayan, itu bukan masalah besar. Aku hanya khawatir rencanamu akan terganggu. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Jangan khawatir, raja tidak begitu bingung. Sui Jianzong dan pangeran ingin menjadi guru. Bagaimana raja bisa ditembak? Terlebih lagi, tidak masalah meskipun kita sudah sampai sejauh itu. Bagaimanapun, guruku telah memecahkan putri Tianfeng. Target selanjutnya adalah klan pedang darah. Melihat bahwa dia memiliki rencana dan rencana sebelumnya, kepercayaan diri Bai Long meningkat. Tidak mengherankan bahwa dalam tiga hari terakhir, banyak ahli yang pandai bersembunyi dan melacak telah berkeliaran di sekitar kita sepanjang waktu. Jika para murid tidak salah menebak, para eyeliners dan penjaga itu pastilah pedang darah. Bahkan jika putri Tianfeng meninggal, klan pedang darah tidak akan menyerah. Bai Long melaporkan situasi dalam tiga hari terakhir dengan olok-olok di wajahnya. Dalam pikirannya, dengan kekuatan dan kemampuan tuannya, dia bisa menjadi pedang darah baja yang keras. Jitiansing mengangguk untuk mengerti. Terdiam beberapa saat, dia menambahkan, eyeliner dan mata-mata itu sebagian besar adalah pedang darah, padahal sebenarnya bukan. Peristiwa di kota Kaselpik dan kota kabupaten Tianfeng harus diketahui oleh banyak kekuatan. Oleh karena itu, kekuatan itu juga akan memperhatikan kita dan mengirim orang untuk memata-mata kita. Setelah dia mengingatkan, naga putri tiba-tiba tersadar. Iya, sekte pedang darah adalah salah satu dari enam sekte besar, tapi bukan yang paling kuat. Klan pedang darah memiliki sekutu, tetapi juga lawan dan musuh yang kuat. Karena sekte pedang darah tidak pernah mati bersama kami, sekte itu terus-menerus terkena pukulan keras. Sekutu dan lawan klan pedang darah juga akan mengincar kita. Anak-anak bisa diajar. Jitiansing mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, Jadi, mereka sudah lama menunggu kita di gunung depan. Setelah itu, dia berdiri dan memandangi gunung yang jaraknya ribuan mil.